Ibu-ibu di Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah melakukan penyemprotan disinfektan. Uniknya, para ibu ini mengenakan kebayah dan ini dilakukan untuk memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Ada yang tak biasa dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Alih-alih para petugas yang akan melakukan penyemprotan adalah para ibu. Uniknya, para ibu mengenakan kebayah lengkap dengan kain jarik batik. Dengan lincah, para ibu menggendong tabung disinfektan dan menyemprotkan ke sejumlah fasilitas umum seperti masjid, gereja, hingga asrama mahasiswa disemprot dengan teliti. Pagar-pagar dan pegangan pintu rumah warga juga tak luput dari penyemprotan. Para ibu tidak terlihat canggung ataupun kesulitan. Penyemprotan berkebaya ini dilakukan sebagai respon tanggap darurat COVID-19 sekaligus memperingati hari Kartini. Giatannya adalah penyemprotan fasilitas umum di Desa Gajahan yang dilakukan oleh ibu-ibu karena sekalian hari ini adalah untuk memperingati hari Kartini. Jadi ibu-ibu semuanya pakai kebaya dan mereka juga bisa melakukan penyemprotan dengan lancar karena memang kebayanya tidak begitu ketat dan pakai longgar. Tetapi mereka tetap semangat untuk melakukan suatu penyemprotan di desa kita. Para ibu ini juga membagikan masker kepada warga yang melintas di balai desa. Warga yang tak bermasker dihentikan dan diminta untuk mengenakan masker kain. Sosok Kartini memang memberikan inspirasi bagi perempuan Indonesia sepanjang masa. Para ibu di Desa Gajahan, Kartini menjadi inspirasi untuk berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.